Assalamualaikum, salam sehat bro kali ini akan membahas modul charger lithium 2S dan 1S jadi bisa kalian pilih tipenya 5100 TP5100 kalian perhatikan dengan TP4056 malah lebih kekil bentuknya dan ini seperti TP4056 arus charger maksimum 2A jadi pengaturan arus ini mau 1S maupun 2S tetap sama sebesar 2A untuk menentukan besar arus dengan nilai resistansi ini resistansi ini kalau tidak salah 0,01 Ohm diparalel jadi 0,05 Ohm bisa kalian lihat lengkapnya disini jadi ini untuk baterai ini untuk input dan yang pin 3 ini untuk LED indikator bila kalian menggunakan box artinya bisa menggunakan kabel ini positifnya ini negatifnya dan ini untuk mengatur banyaknya S bisa 1S 2S defaultnya artinya dilepas seperti ini untuk baterai 1S bila kalian ingin mencarter baterai 2S ini harus di short kita coba saja oke sebelumnya kita lihat dahulu spesifikasi dan data sheetnya oke kita lihat data sheetnya dahulu TP5100 tentunya dapat spesifikasinya dual single 8,4 volt 4,2 volt recharge lithium baterai jadi ini khusus untuk lithium dan besar arus bisa kita atur dengan mengatur besar RS maksimum 2A kemudian inputnya maksimum 18 tapi saya kira jangan besar-besar maksimum sekitar 15-16V saja kemudian ada indikator LED saat standby dan saat charger sudah proteksi suhu arus dan tegangan di bawah standar jadi sudah lengkap ini bro jadi menurut saya bagus sekali jadi kalian hati-hati membeli karena ada yang mahal oke rangkainnya seperti ini jadi RS nya ini 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 kalau tidak salah di RS di modul 0,05 ohm jadi kalau kita melihat tabelnya saya ke bawah dahulu pasti ada ini sebentar seperti ini jadi RS nya sudah terpasang di modul 0,05 ohm bila kalian ingin mengatur arus charger 1A kalian ganti RS nya 0,1 ohm paham ya bro oke kita lanjutkan praktek saja oke bro akan saya beri kabel dahulu sudah saya pasang dan kalian recheck dan recheck karena tidak ada pengamannya yang paling penting itu polaritasnya positif negatif karena itu harus menggunakan kabel yang positif warna merah hitam untuk negatif jadi bila terbalik jelas terlihat oke untuk ininya saya menggunakan kabel saja nanti kita coba jadi jangan sampai salah nanti saya akan mencoba 1S jadi saya menggunakan positif ini gabung nanti 1S negatifnya saya gabung disini pakai jumper saja nanti untuk 2S seperti ini ingat bro jangan sampai salah pemasangannya saya coba saja terlihat saya akan coba menggunakan tegangan input sekalian saja saya ukur output sudah DC ingat bro hati-hati jangan sampai terbalik ini negatif kabel hitam saya coba sebentar sepertinya sudah benar karena ini arusnya 0 oke sudah lihat kabel ininya belum saya pasang untuk set 1S 2S jadi di 4,1 volt outputnya saya coba saja ini saya off ini off ini on saya cari baterainya dahulu oke sudah 5 volt jadi 1S bisa saya coba apakah ada step up nya saya hubungkan dahulu yang set nya 4,9 jadi untuk model ini bila kalian menggunakan 2S tentunya tegangannya harus di atas 8,4 volt paham ya bro oke bro ini saya set di 2 ampere saja 2,7 2,73 mili ampere tegangannya 5 saya coba satu baterai dahulu ini saya short jadi satu baterai karena set kabel ini masih kita lepas jadi 1S oke ini on saya pasang jangan sampai terbalik kalian perhatikan besar arusnya akan saya nyalakan ya 2 ampere jadi beda sekali dengan TP4056 1 ampere jadi yang pasti dengan menggunakan modul ini akan lebih cepat pengisiannya dan aman kemudian untuk 2S saya coba cari lagi baterai yang satunya lagi ingat untuk 2S tegangan minimum sebesar 8,4 ini saya set 9 volt saja kemudian ini saya lepas jadi saya seri ingat bro jangan sampai salah ini positif positif disini negatif disini oke saya pasang ini masih off saya pasang saya coba kalian lihat kabelnya belum saya sambung jadi tidak bisa jadi saya sambung dahulu ini kabel yang setnya ini saya matikan dahulu oke setnya sudah saya sambung saya nyalakan sudah mencharger 2 ampere lihat tegangan baterainya paham ya bro jadi kalau kita di bawah 8,4 saya coba saja tentunya dia tidak bisa harusnya lihat mulai turun drop karena tegangannya pasti maksimum 8,2 jadi kalian bisa set di 8,4 lebih jadi amannya modul ini maksimum apapun kemampuan input kalian asal mampu di atas 2 ampere pasti bisa mencharger ini keunggulan daripada kalian menggunakan BMS paham ya bro bedanya dengan BMS jadi modul ini sudah ada deteksi arus maksimum saat charger seperti ini 2 ampere sedangkan BMS tidak ada dan enaknya lagi bila menggunakan modul ini pada saat di charger baterai juga boleh kita gunakan tidak masalah karena disini sudah ada pembatas arusnya saat charger jadi walaupun nanti beban ambil arus besar ini tidak akan rusak tetap maksimum di 2 ampere jadi ini bisa digunakan pada saat di charger atau sambil charger oke saya coba ini berapa lama ini tidak saya coba bro ya sampai cut off jadi kalau cut off saya belum tahu ini karena saya juga baru mencoba warnanya ini berubah menjadi apa oh kalau cut off pasti dia stand by warnanya saya matikan seperti ini kalau cut off jadi kalau charger warna merah oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati